Kisah John Garuda, pemuda Ponorogo terbang gratis seumur hidup negara lahir di pesawat Garuda. Muhammad John Garuda Putra pemuda asal Ponorogo berhasil membuat publik iri mendapat kesempatan naik pesawat Garuda gratis seumur hidup. John remaja yang kini berusia 19 tahun itu lahir saat perjalanan dengan pesawat Garuda pada tahun 2005. Maskapa itu pun memberikan fasilitas istimewa kepada pemuda tersebut. Kisah hidup John Garuda Putra terbilang menarik setelah dibagikannya lewat akun TikTok pribadinya Mongaruda pada Sabtu, 13 Juli 2024. Dalam unggahannya pemuda tersebut menceritakan kisah sang ibu yang melahirkan dirinya di pesawat. John lahir saat perjalanan di pesawat, dalam KTP itu tertulis John lahir di Madiun, 13 Desember 2005. Saat itu, ibu dari pemuda tersebut belum waktunya melahirkan. Alhasil ia pun dilahirkan secara prematur saat sang ibu sedang berada dalam perhalanan di pesawat yang sedang mengudara. Rating One of Life as Experiences Lahir di pesawat Garuda dalam keadaan prematur, paparnya. Tampak ibu John melahirkan dibantu para petugas kabin. John pun lahir dalam keadaan sehat dan selamat pemuda tersebut langsung digendong para pramugari. Atas kelahirannya yang menghebohkan satu pesawat, pemuda itu mendapat hadiah berupa terbang gratis selama seumur hidup dengan tujuan kemana saja menggunakan maskapai penerbangan tersebut. Tak sampai di situ, ia pun dianugerahi untuk menyendang nama maskapai penerbangan pesawat tempat ia dilahirkan. Dan dapat reward naik pesawat kemanapun gratis tanpa biaya sepeserpun. Dan bisa menyendang nama besar seperti Garuda, paparnya lagi. Ia pun memperlihatkan nama lengkapnya yang terpampang di KTP yakni Muhammad John Garuda Putra. Berkat hadiah yang didapatnya, pemuda tersebut mengaku sudah memanfaatkan fasilitas maskapai untuk pergi umroh saat duduk di bangku kelas 4 SD. Sekian pengalaman hidup saya WKWKWK Tangyu Garuda Indonesia, tulis John. Itulah cerita John Garuda bisa bepergian naik pesawat gratis karena lahir prematur di pesawat.